Bismillahirrahmanirrahim lewat kesini, turun lewat pintu Babu Salam ini yang ada eskalator disini ini yang ada turun tangga disini ini ada yang jaga, sekarang ada perbaikan disini yang dibuka Babu Adi tapi kalau ini sudah selesai, ini dibuka Antum bisa turun lewat sini ini pintu Babu Salam kalau Antum masuk lewat sini Antum akan bertemu dengan bukit sofa sebelah sini lurus kesini Antum bertemu dengan Hajar Aswad jadi kalau Antum bisa masuk lewat sini Antum gak usah muter-muter Tawafia langsung dimulai di Hajar Aswad disini pas nah disinilah kemudian kaki bukit sofa disini ada seorang pemuda masuk Islam yang ke-17 usianya 17 tahun namanya Arkham bin Abi Arkham masuk Islam diajak oleh sahabat Sayyidina Ufman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Ufman diajak oleh Abu Bakar Abu Bakar rumahnya disini yang Hotel Sultan sekarang disini ada tulisan muthaf musium disini ada tukang karpet kemudian disini ada KFC ini lewat kipas angin pertama toilet kipas angin kedua kipas angin kedua ini dulunya parlemen kuris disinilah berkumpul para pembesar kuris yang diantaranya ingin mencelakai Nabi SAW disini ada Abu Jahal disini Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya yang buruk-buruk kemudian teruskan disinilah kemudian berkumpul 40 orang utama ya dari mulai Sayyidah Khadijah si Nabi SAW ya tentu menerima dari Nabi SAW langsung di rumahnya posisinya disini rumahnya yang sekarang ini ada toilet di belakangnya di posisinya di belakangnya ada bukit yang sangat memanjang ini dulu pusat dosirnya Sayyidah Khadijah radiyallahu ta'ala lihat baik-baik teman-teman sekalian maksud saya saya gambarkan supaya antum paham situasinya antum kenapa kalau umrah banyak jalan-jalannya dari mana zam-zam ngapain sejadah murah masya Allah ngapain jauh-jauh kesananya sejadah antum cari yang bisa menguatkan iman ini banyak di posisi disini antum lihat pelajari oh ini disini ini disini ini kalau kesini ini ada tiang lampu disini satu masih ada sampai sekarang cukup besar disini satu lagi disini sekarang sudah gak ada yang disini dulu tiang ini itu rumahnya Abu Jahal sebelah sini lurus kesini 40 orang perhatikan baik-baik ya semua 40 orang ini didina oleh Nabi SAW dengan nilai-nilai Al-Quran ketika selesai ini saya percepat saja maka masa pindah ke Madinah selesai Nabi kemudian meninggal dunia saya hanya akan ambil contoh dari orang Mekah saja saya tidak ambil contoh dari yang Madinah dulu saya simpan dulu sebentar perhatikan baik-baik setiap satu di antara 40 orang ini kemudian sepeninggal Nabi SAW berpindah untuk mengisi kehidupan dunia bukan dunia yang memengaruhi mereka bukan zaman yang merubah mereka bukan ada setiap acara terpengaruh oleh itu bukan bukan setiap ada kalimat difiralkan itu tidak tapi mereka lah kemudian yang merubah keadaan di setiap tempat sehingga mengikuti tuntunan yang mereka bawa dari Al-Quran contoh Amr bin As radiyallahu ta'ala melakukan aktivisi dari wilayah Afrika Utara Mesir Libya sampai salah satu tukang cukurnya Nabi SAW wafat di Libya sampai sekarang di Tripoli masih ada bagian kuburannya durikhnya masih ada kemudian lewat dari situ terus dari Libya sampai kemudian sampai ke Syam terakhir sampai kemudian Umawi yang membuat Masjid Jami Umawi teman-teman sekalian perhatikan setiap tempat yang dilalui sampai sekarang nilai Islam ada di dalamnya Mesir Islam Libya Islam Tunisia Islam Morocco Islam Al-Jazair Islam Syam dengan empat negara sekarang Syria Lebanon teman-teman sekalian Syria Lebanon Palestina Jordania empat negara muslim perhatikan sejak sejarah menunjukkan setiap mereka melakukan perjalanan gak pernah ekspansi gak pernah merusak tidak pernah menghancurkan meskipun ada peperangan yang dilakukan dengan adab yang sangat tinggi tidak pernah merusak merusak tanaman padahal perang itu kan kasar makanya ayat perang di Quran tidak dibuka dengan Bismillah surah perang at-taubah al-baru'ah dibuka dengan surah perang gak pakai Bismillah kenapa? karena perang itu menunjukkan sifat yang kasar pertumpahan darah sedangkan rahmat Allah tidak turun pada suasana yang kasar gak ada orang perang dengan menggunakan kelembutan Bismillah izin nembak ya sakit gak? masya Allah tembak ya tembak penggal ya penggal itu peperangan masa itu masa perang jadi wajar kemudian ada syariat jihad tapi lihat jihad yang hebat ketika disyariatkan kepada Islam tidak merusak anak-anak jangan dibunuh orang tua jangan dieksekusi perempuan jangan dilukai binatang jangan dihancurkan tumbuh-tumbuhan jangan dirusak mana ada aturan perang seperti itu kecuali dalam Islam makanya kalau ada orang mengatasnamakan jihad bom sana bom sini tembak sana tembak aturan yang benar itu bukan jihad yang dibenarkan dalam Islam bukan saya waktu ke Lampung waktu kejadian bom Tamrin itu datang saya ke Lampung pertanyaan pertama orang Lampung Ustaz apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah Pak setahu saya jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan Tamrin ada kaedahnya ah ini teman-teman sekalian jihad itu harus kalau gak ada jihad bagaimana kita mempertahankan keadaan kita antum masya Allah handphone dicuri antum pertahankan masa iman dicuri kita diam saja lihat kalau gak ada jihad negara ini gak akan merdeka silahkan cek bukan karena solusi jihad dicantumkan Lekai Haji Hasim bin Asyari ketika ada jihad merdeka negara ini bukankah semua ulama berjihad kenapa antum pada alergi dengan jihad sekarang yang ada itu harus diatur atur ini loh jihad seperti ini ajarkan kemudian ketika dibutuhkan siap kita semua dan itu bagian bagi bela negara bagian tadi bela negara maka nilai jihad itu ada jihad dengan tenaga jihad dengan senjata jihad dengan pengetahuan jihad dengan ilmu yang maksimalkan itu yang salah sekarang ini adalah teorinya diputar-putar oleh segelintir orang yang punya kepentingan sehingga dibuat seakan-akan kobia dengan itu semua padahal negara ini berdeka dengan syariat jihad yang dimupenangkan dengan teriakan takbir yang dilantangkan dan dengan pembukaan yang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa saya pergi ke Surabaya pada hari pahlawan dan saya buka semua arsip tentang pahlawan demi Allah saya katakan ribuan tentara gurka yang datang dibawa oleh Inggris masuk lewat Surabaya enam ratus orang desersi diantara mereka kenapa? ketika melihat kalimat Allahu Akbar ketika mendengar teriakan jihad Allahu Akbar ternyata mereka orang-orang muslim yang tidak tahu dibawa untuk memerangi saudara sendiri kalimat jihad teman-teman sekalian jihad itu ada cuma ditempatkan pada tempat yang benar kembalikan kenapa begitu tegang kembalikan lagi teman-teman sekalian ayo arahkan kembali setiap tempat yang diisi muslim, 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 muslim enam ratus lima belas muslim, fatur mekah lima tahun setelah turunnya risalah perhatikan baik-baik sebagian sahabat hijrah ke Habsya Ethiopia sekarang begitu hijrah rajanya masuk Islam lihat tidak terbawa suasana di Habsya Ethiopia tapi Ethiopia disibukah pada saat itu padahal yang datang ke sana cuma segera jangan bawa delegasi hijrah ke sana masuk Islam rajanya yang hebat akan melakukan ekspedisi sampai ke China maka ikutlah kemudian beberapa orang sahabat ke dalamnya begitu ikut mampirlah kemudian kafilah itu di wilayah Baros 414 km dari kota Medan sebagian Tapanuli sekarang antum tahu apa yang terjadi cuma mampir kemudian melanjutkan ke China jadinya Nusantara Indonesia muslim Malaysia muslim Brunei muslim Rahim sukunya Rahim muslim muslim Filipina Selatan Hindana Muslim Patani Thailand Selatan muslim silahkan cek cuma mampir muslim pertanyaan saya sekarang coba lihat zaman kita sekarang apa yang terjadi bandingkan dengan dulu masa-masa Khalilipahan berganti maaf teman-teman sekalian masanya berlangsung Muawiyah masanya berlangsung Abasyah tapi tidak berubah manhajian Musa bin Nusir jadi gubernur di Afrika gubernur Afrika dulu provinsi pak provinsi sekarang benua benua dengan banyak negara dulu provinsi Afrika utara Musa bin Nusir ketika jadi gubernur disana ada utusan dari Spanyol mengadukan kezoliman Raja Rodrik kata mereka ya Khalifah tolong bantu kami tolong bantu kami apa masalahnya kami dizolimi dizolimi dalam kekuasaan Spanyol maka dikirimlah seorang jenderal yang sangat luar biasa taat kepada Allah namanya Masya Allah diabadikan bahkan sekarang di Selat Tarik ya di Selat Gibraltar Jabal Tarik Tarik bin Ziyad namanya bawa 10 ribu pasukan sampai di sebuah bukit di bukit itulah kemudian dia bakar semua perahunya dia berbalik kepada pasukan tentaranya dia katakan pada prajuritnya di depan kalian ada syuhada ada syahid ada syahada kalian bisa jadi syuhada meninggal juga di belakang kalian ada kematian juga depan maut belakang maut tapi depan syahada yang belakang itu wafat biasa saja kalau ingin kembali takut berperang takut berjihad takut bantu saudara kita ayo tuh silahkan berenang sampai kembali itu sudah bakar kapalnya tapi kalau kalian ingin membebaskan dan membantu mereka sesuai dengan ketentuan agama Allah subhanahu wa ta'ala mari kita bantu mereka untuk bebas lawan 100 ribu orang sampai sekarang tempat pidatonya masih tertanam dengan namanya jibraltar 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 jadi jabaltar tarik jabaltarik disitulah ada pidato yang berapi-api teman-teman dikalahkan radrik masuk orang islam setelah masuk dan selesai semuanya minta pamit mau kembali cuman bantu aja setelah itu orang spanyol yang minta tolong jangan pergi tolong bantu kami untuk mengembangkan spanyol dikirim kemudian para ulamanya dikirim tingkat keilmuannya apa yang terjadi teman-teman sekalian jadilah nilai islam dibawa ke spanyol 700 tahun islam memberikan warna di spanyol silahkan cek muncul peradaban dan hebatnya setiap islam datang tidak pernah disebutkan peradaban negerinya dulu babylonia muncul peradaban babylonia hancur mamrudnya hancur mesir muncul peradaban mesir firaunnya habis silahkan ramawi punya habis juga disebut peradaban ramawi peradaban yunani peradaban ini peradaban itu untuk menjadi contoh tidak ada sisanya cuman puing-puing tapi islam datang ke arab tidak pernah disebut peradaban arab pernah dengar sampai sekarang peradaban arab peradaban islam di arab masuk ke spanyol peradaban islam di spanyol masuk ke bagdad peradaban islam di bagdad perhatikan teman-teman fokus ya tadi hancur yang ini gak punya adab jadi beradab tiba-tiba pengetahuan muncul dari al-quran turun bukan cuman membangun peradaban pengetahuan jadi maju perhatikan setiap ulama yang mendekat kepada Allah membaca al-quran diantara kehebatan mereka bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang mewarnai kehidupan di masanya selamat menikmati Terima kasih.